Hai jumpa lagi dalam tutorial bagaimana merangkai bunga dengan mudah, murah dan cepat Kali ini saya, tema kali ini adalah tahun baru imlek atau tahun baru lunar Jadi buat yang ingin memberikan kenang-kenangan atau memberikan ucapan Yuk kita simak tutorial kali ini Ada pun bahan yang kita gunakan adalah rus warna merah keping Jadi kemudian ini ada bunga anturium yang warna merah Kemudian saya pakai krisan dan aster warna pink Nah ini aster warna pink Kemudian saya pakai daun ruskus dan daun pakis kelabang Kemudian daun palem Nah pertama kali ini saya akan membungkus vas yang akan saya pakai Dengan daun andong berwarna merah Nah ini daun andong kita sambung Saya bungkus vasnya Dan saya memakai double tip untuk menempelkan ke vas kaca Kurang lebih demikian Nah ya supaya kelihatan rapi Nah ini bunga, maaf ini daun palem Sebelumnya daun palem Kita rapikan dulu pinggirnya Dan kita potong pendek Ya kita potong pendek Kemudian kita pakai sebagai penjuru Jadi kita merangkai guna Kita rangkaikan daun-daun terlebih dahulu Jadi di belakang ada dua palem Kemudian dilapisi dengan pakis kelabang yang ada di belakang Ya kemudian kita patah berkeliling Di depan saya tak berikan dua kanan kiri Kemudian dilengkapi dengan pakis kelabang Kemudian setelah saya rapikan Saya kira kelihatannya seperti ini Nah bisa mengikuti Kita patah pelan-pelan daun-daunnya Jadi daun-daunnya kita patah dulu Terlebih dahulu sebelum kita akan menata bunganya Kemudian saya ambil daun ruskus Untuk aksen di depan Sebagai penjuru di tengah Di bawahnya saya menggunakan daun pakis Nah ini daun anturium Kebetulan tidak banyak Sebenarnya bagusnya banyak Bisa beli di pasar Karena ini saya ambil dari bunga anturium yang ada di depan rumah Jadi saya apa adanya saja Jadi hanya enam Kalau tidak salah hanya enam ya Ini saya tata Saling bertumpuk kanan kiri Karena nanti saya akan menilang Kemudian atas Saya akan mengekan Satu Ya kemudian Ya itu Kurang lebih demikian Ada Di belakang ada tiga Kemudian di depan juga ada tiga Nah bunga anturium Dan daun pakis kelabang Saya ambil sendiri dari depan rumah Dan ini saya sebagai Bunga yang besar Senternya adalah Kerisan warna kuning Saya pakai dua Kemudian aksen kanan kiri Saya menggunakan bunga gerbera merah Ya ini gerbera merah Saya akan tata tiga gerbera merah Di samping sebelah kanan Ya karena kalau imlek itu identik dengan warna merah Dan kuning Kumi itu melambangkan emas ya Kemudian merah Melambangkan keberuntungan Ini ada tiga Kemudian saya akan tambah satu lagi Untuk menjuntai ke bawah Nah Ya Nanti sebelah kanan Baru saya akan pasang rose Untuk aksen di sebelah kanan Ini rose nya Warnanya tidak merah Merah merekah Tapi merah Bercampur pink Jadi apa ini namanya Mirip-mirip pink push ya Ini saya mencapkan Rus merah di belakang Kemudian satu lagi Rus merah di tengah Jadi tiga rus di belakang Kemudian untuk menjuntai ke bawah Untuk menjuntai ke bawah Saya menggunakan Rus juga Tiga juga Sejajar dengan Daun Bunga anturin yang pink Nah Lalu di demikian Ya Kita tancapkan satu lagi Pink Kemudian kita ambil lagi Satu bagian Nah Lalu di demikian Dan yang sisanya Untuk aksen Saya berikan Putik anturin di belakang Untuk aksen ke atas Supaya terlihat tinggi Lalu dua Nah demikian Rangkaian dua kita Untuk menyambutin Nah ini rangkaian Untuk menyambut Tahun baru Imlek Atau Lunar New Year Yang bisa kita berikan Kepada kolega Teman Atau Saudara Dan kerabat Yang merayakannya Kita bisa merangkai sendiri Di rumah Dan memberikan spesial Dengan buat mereka Mudah bukan? Jangan lupa Mencoba di rumah Dan ikuti terus Tutorial bersama Arina Mama Dan Ananta Fiore Di link Ananta Fiore Jangan lupa Klik share Dan like ya Mudah bukan? Yuk simak terus tutorialnya Nantikan kembali Tutorial merangkai bunga Untuk menyambut Imlek Di sesi yang kedua Terima kasih Dan sampai jumpa Hei Jangan lupa ya Klik like and share Serta subscribe Yuk terima kasih Bye